Ramalan Zodiac Capricorn di bulan Juli 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiac Capricorn di bulan Juli 2024 Nah seperti apa Ramalan Zodiac Capricorn di bulan Juli 2024 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Sudah langsung saja Zodiac Capricorn seperti apa yang terjadi di bulan Juli 2024 Di kartu pertama muncul disini aku lihat memang teman-teman Capricorn Di posisi bulan Juli 2024 Kamu sudah mulai bisa untuk melepaskan segala tekanan Dan juga melepaskan segala beban-beban yang ada pada diri kamu Memang kamu juga merasakan ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang lain Tapi bersyukur di posisi awal sampai dengan posisi akhir Di bulan Juli 2024 Sepertinya bagi teman-teman Capricorn Kamu juga berada dalam kondisi yang cukup baik Termasuk disini kamu juga sudah bisa untuk melepaskan semua beban-beban yang ada Pada diri kamu secara keseluruhan Dan tidak menutup kemungkinan pada posisi di bulan Juli 2024 ini Bagi teman-teman Capricorn kamu juga akan merasakan adanya beberapa hal baik Dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang ada pada posisi diri kamu Dan di dalam posisi pekerjaan, dalam posisi usaha Memang di bulan Juli 2024 bagi teman-teman Capricorn juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa pada situasi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga bisa untuk lebih selektif Artinya selektif itu bagaimana? Kamu tahu nih masalah yang mana terlebih dahulu yang memang harus kamu selesaikan Sehingga ketika teman-teman Capricorn tahu masalah yang mana terlebih dahulu yang harus diselesaikan Tentu ini juga akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan Situasi yang positif yang akan terjadi pada posisi kamu secara keseluruhan Dan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga sudah mulai bisa untuk memiliki sisi keberanian Artinya apa? Di sini ada kartu yang menggambarkan sisi keberanian kamu dalam penyelesaian masalah Sehingga dengan kamu memiliki sisi keberanian yang kamu miliki Tentu ini juga akan memberikan satu hal yang cukup bagus Akan memberikan satu hal yang akan menjadikan diri kamu itu berada dalam posisi yang akan sangat positif sekali Sehingga pada posisi saat ini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga dalam situasi yang memang sangat-sangat mampu Dalam situasi yang sangat-sangat berani Sehingga dengan situasi yang berani kamu bisa untuk lebih memahami apa yang terjadi Dan juga memahami apa yang ada pada diri kamu secara menyeluruh Dan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga dalam posisi yang harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa lebih bersyukur? Karena kemudahan demi kemudahan selalu saja bisa berdatangan pada posisi saat ini Nah dengan situasi yang terus berdatangan sampai dengan saat ini Tentu ini juga akan memberikan satu energi yang baik Untuk kamu terus berusaha dan juga terus mendekatkan kepada keberhasilan-keberhasilan yang ada pada diri kamu secara menyeluruh Jadi ya kamu juga tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu merasa cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul pada kondisi saat ini Dan kemudian di bulan Juli 2024 bagaimana dengan kondisi keuangan kamu Secara kondisi keuangan lebih kurang memang juga dipengaruhi dari beberapa hal yang ada Dan juga dipengaruhi dari beberapa situasi yang memang terjadi Karena usaha dan juga pekerjaan kamu Tetapi di sini yang perlu disyukuri adalah bagaimanapun juga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga sampai dengan hari ini masih sangat merasakan Ingat ya, masih sangat merasakan adanya beberapa hal baik Dan juga masih merasakan adanya beberapa hal yang positif Yang ada pada posisi kamu secara finansial Artinya apa? Memang kondisi finansial kamu di posisi bulan Juli 2024 Kamu pun juga merasakan ada pengeluaran ini, ada pengeluaran itu, dan juga Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lain Tapi di sini kamu juga wajib untuk selalu bersyukur Kenapa kamu harus selalu bersyukur? Karena sampai dengan hari ini Kamu pun juga bisa untuk lebih merasakan Merasakan adanya hal-hal yang baik Dan juga merasakan adanya beberapa hal-hal yang positif Yang ada pada posisi kamu secara keseluruhan Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan energi yang bagus, bersyukur dengan energi yang positif Yang kemungkinan besar Memang bakal muncul dan juga bisa kamu dapatkan secara keseluruhan Dan bahkan kamu juga tidak perlu ada ketakutan Kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran Kenapa? Karena sampai dengan hari ini Kamu pun juga masih merasakan adanya rimpahan-limpahan rezeki yang memang cukup berkah Jadi ya tidak perlu ada ketakutan Dan juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kamu khawatirkan Secara berlebihan Semua masih dalam koridor yang baik Semua masih berada dalam koridor yang bisa dikatakan sangat-sangat positif Jadi ya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan hal tersebut Dan memang juga ada beberapa kondisi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Karena sampai dengan hari ini pun kamu juga masih bisa untuk lebih memanage kondisi keuangan kamu dengan bagus Jadi ya bisa kita ambil kesimpulan Di bulan Juli 2024 Kemungkinan besar secara finansial Bagi teman-teman Capricorn tidak terlalu mengalami kendala Dan juga tidak terlalu mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan secara keseluruhan Dan kamu harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bersyukur? Karena dalam situasi saat ini Kamu terus bisa mendapatkan hal-hal yang baik Dan juga terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan apa yang memang kamu harapkan pada posisi finansial kamu Dan memang pada posisi akhir di bulan Juli 2024 Bagi teman-teman Capricorn juga harus lebih hati-hati Terkait dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga Karena apa? Justru di posisi akhir bulan Juli 2024 Di situ akan muncul berbagai macam indikasi pengeluaran-pengeluaran yang bakal terjadi Sehingga di posisi akhir Teman-teman Capricorn juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Sehingga nanti malah akan merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn itu sendiri Dan kemudian secara hubungan asmara bagaimana? Di dalam rumah tangga Tetap bersyukur Terkait dengan posisi hubungan asmara Kau masih bisa untuk mendapatkan hal-hal baik Kau masih bisa untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi hubungan asmara kamu Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa kau pun juga di dalam posisi rumah tangga Teman-teman Capricorn masih bisa untuk lebih menyikapi Semua perkara-perkara yang ada masih bisa untuk menyikapi Semua perkara-perkara yang terjadi dengan sebaik mungkin Jadi di dalam rumah tangga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu justru malah berada dalam kondisi yang baik dan juga berada dalam kondisi yang mampu Untuk menyikapi semua permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin Jadi ya dalam rumah tangga clear-clear saja Dan secara komunikasi Antara kamu dengan pasangan juga masih berada dalam kondisi yang aman-aman saja Sehingga komunikasi kamu baik Komunikasi kamu lancar Sehingga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan Pada posisi kamu saat ini Karena semuanya dalam kondisi yang baik dan juga berada dalam kondisi yang masih lancar-lancar saja Tetapi bagi yang belum berumah tangga Di sini sepertinya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga berada dalam satu keadaan yang saya rasa Kamu juga dalam situasi yang harus bisa untuk lebih mengerti Harus bisa untuk lebih paham juga dengan apapun yang terjadi Dengan apapun yang muncul di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang terjadi saat ini Kamu wajib bersyukur Kenapa kedewasaan kamu Mampu untuk menghadirkan situasi yang baik Dan juga mampu untuk menghadirkan situasi yang positif Pada bulan Juli 2024 Dan ketegasan juga masih sangat penting Bagi teman-teman Capricorn Jadi ya saya rasa di bulan Juli ini Energi ketegasan itu juga merupakan Hal yang harus diprioritaskan Bagi teman-teman Capricorn secara keseluruhan Jadi ya inilah kemungkinan besar yang bakal muncul Untuk Zodiac Capricorn di bulan Juli 2024 Secara singkat bulan Juli ini ada sisi yang baik Tetapi juga ada beberapa sisi yang kurang positif Yang harus disikapi dengan bijaksana Dan upayakan di dalam hal apapun Tetap mengutamakan keberanian Dan juga jangan khawatir Untuk melepaskan beban-beban yang ada Pada diri kamu di bulan Juli 2024 Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangasuti Resonet tidak resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh